Kalau kontennya gak relevan, stereotyping seperti kontennya Kemenaker, ya jadinya bermasalah gitu. Konten TikTok Kemenaker ini viral dan menuai kritik warganet. Kemenaker kemudian memang minta maaf. Tapi masalahnya, konten problematik rilisan instansi pemerintahan bukan barang baru. Kenapa bisa gitu ya? Kalau kontennya gak relevan, stereotyping seperti kontennya Kemenaker, ya jadinya bermasalah gitu. Kan konten Kemenaker bermasalah karena dia gak sensitif. Dia gak sensitif, gak sensitif terhadap isu yang sedang berkembang. Isu yang berkembang apa sih? Itu masih ada problem tentang anak-anak magang, ada banyak problem terkait bekerja magang, tetapi dia justru melanggengkan stereotype gitu kan. Nah itu jadi problematik. Melanggengkan stereotype kan artinya dia tidak mampu membaca konteks, tidak mampu membaca situasi gitu. Transisi komunikasi pemerintah dari cara konvensional ke digital dinilai sudah strategis. Apa sih yang bikin kontennya cringe? Tapi kemudian sayangnya opsi pilihan masuk ke platform yang populer itu tidak dibarengi dengan logika berpikir generasi yang ada di sana. Generasi yang ada di masing-masing platform. Jadi menggunakan logika, apa ya saya kan bilang logika birokrasi gitu mbak. Dan logika berpikir birokrasi tentu nggak tetap kalau dipakai untuk membuat konten yang konten di masing-masing platform itu punya karakter yang berbeda-beda. Misalnya bikin konten di TikTok, dengan di Twitter, dengan Instagram itu karakternya sudah berbeda-beda. Kegagalan itu tidak hanya memahami platformnya, tetapi juga kegagalan memahami siapa audiensnya gitu. Ini mau diperuntukkan untuk siapa sih gitu. Terima kasih sudah menonton!